Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP Dalam video kita kali ini Kita bakalan bahas tentang kenapa alasan saya tetap masih pake iPhone Apakah tidak bosen pake iPhone terus Ya seperti yang kalian tau juga bahwasannya iPhone bentuknya ya kayak gitu-gitu aja Meskipun dari update iOS versi 11 ke 12 ke 13 itu ya hampir sama saja untuk tampilannya Gak ada perbedaan yang paling mencolok cuman perubahan pada versi mode gelap atau dark mode yang ada di iOS 13 Kalau soal lainnya sih sama saja dari tampilan kemudian desain Kalau kalian menggunakan iPhone dibawa iPhone 8 ke bawah tentu desainnya ya kayak gitu-gitu aja Jadi alasan kenapa saya tetap masih menggunakan iPhone adalah terlebih seluruh data yang saya punya ada di iPhone yang saya gunakan Tentu tak terkecuali untuk data-data aplikasi chatting semacam aplikasi WhatsApp ataupun sejenisnya ya Dan disini saya sendiri juga masih menggunakan iPhone 8 di tahun 2020 Yang masih menggunakan Apple A11 Bionic dan juga kamera belakangnya cuman 12MP Dan cuman 1 biji, belum 2 biji ya Karena kalau pake yang 2 biji ya harus pake iPhone 8 Plus Dan overall selama ini saya pake iPhone 8 sih gak ada masalah sama sekali Jadi enak banget kalau dipake juga gak pernah ngeheng Ya cuman beberapa saat yang lalu itu sinyalnya sering hilang Tapi penyebabnya bukan dari iPhone-nya tapi dari provider-nya Jadi overall saya pake iPhone 8 ini gak pernah ada masalah sama sekali mulai dari layar ataupun sejenisnya Ya memang baterainya sudah terasa sangat boros sekali Dan disini masih belum saya ganti baterainya ya Jadi baterainya iPhone 8 ini belum saya ganti sama sekali mulai dari awal beli second dulu Misalkan saja kalau saya pengen ganti dari iPhone ke Android itu bisa saja Cuman ada beberapa data yang gak bisa saya pindah Yaitu data dari aplikasi WhatsApp ya Seperti yang kalian tau juga bahwasannya WhatsApp di iPhone itu sinkronnya dengan iCloud Tapi kalau WhatsApp di Android kan sinkronnya dengan Google Drive Dan itu juga sudah sedikit berbeda Dan akhirnya ya untuk menanggulangi kebosanan ketika menggunakan iPhone Saya pake iPhone dan juga Android seperti ini Jadi kalau iPhone bosen ya pake Android Kalau Android bosen ya pake iPhone Tapi overall dari semua aplikasi yang utama yang saya gunakan sehari-hari Itu semuanya ada di iPhone Karena iPhone adalah daily driver Dan Android cuma sebagai HP cadangan saja kalau bosen ya Jadi bukan HP utama Jadi yang wajib dibawa kemana-mana adalah HP iPhone-nya ini saja Jadi alasan kenapa saya tetap stay Karena gak semua data di iPhone saya ini saya bisa pindah ke Android Yang memang ada sih beberapa cara untuk memindahkan Dari data WhatsApp yang ada di iPhone ke Android Cuman saya kurang suka di Android itu Ribetnya kita harus bersih-bersih sampah atau sejenisnya Karena di Android sendiri itu basisnya adalah Java Yang mana Java itu library-nya cukup gede Kalau iPhone kan basisnya adalah C-Object Jadi secara pemrograman iPhone itu lebih kompleks dan lebih fleksibel Berbandingkan Android yang berbasiskan Java Oke sekilas pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share Dan jangan lupa tinggalkan komentar Kalau akan ada pertanyaan seputar video ini Dan sampai jumpa di next video di channel komputer HP Dan sampai jumpa di next video di channel